Intro Masalah people and inspiration ini pasti berhubungan dengan kehidupan Bagaimana dengan seseorang mempengaruhi kehidupan orang lain Ini ada rumus pakom nih, persaingan hidup yang semakin berat Justru semakin membuat kita semakin kreatif Ini tentunya berhubungan dengan sosok yang akan kita tampilkan Benar, ini kan ada hubungan dengan teori evolusi Nah semakin berat persaingan akan semakin membuat kita terus mencari peluang baru Nah ini yang lagi diomongin oleh generasi apa ya Sekarang ini nih, bagaimana generasi muda kita harus kreatif Benar, bagaimana apalagi sekarang mulainya kayak persaingan Wah dia udah bisa ini nih, kita apa ya bisa lebih menarik lagi Kita harus selangkah apa dua langkah lebih maju Benar, ini ada nih kayak, misalnya adek bisa apa ya Oh saya harus bisa lebih baik daripada hati Tapi itu memang kompetisi yang bagus akan menghasilkan Tapi kok ya, benar, kompetisinya yang harus sehat ya Seperti itu Ini ada sosok bernama Ali Akbar Taufani Sosok anak muda yang masih kuliah Tapi ia sudah pandai membaca potensi bisnis yang ada di sekitarnya Ali berhasil membangun bisnisnya Dan kegemarannya mengenakan celana jeans Wow, seperti apa? Kita akan lihat liputannya dalam segmen People & Inspiration Nah, saya ini kadang-kadang suka kesulitan nih kalau beli jeans Misalnya modelnya ini udah oke banget Ukurannya juga udah pas, tapi kadang-kadang ada aja yang kurang gitu ya kan Nah, makanya sekarang saya akan ajak Anda untuk ke suatu tempat Di mana Anda bisa firmak jeans Anda Dan juga Anda bisa customize jeans Anda sesuai dengan keinginan Anda Nah, di sini hanya di rumah denim and jeans Weh, 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 weh Mr. Ari Sehat, sehat banget Sehat banget, sehat banget Kita ngobrol-ngobrol dulu Jadi pemirsa saya sudah bersama si bandel nih yang satu ini Ya, Mr. Ali Akbar Taufani Mohd Ali Akbar Taufani ya Dia ini disuruh mamanya, orang tuanya Untuk kuliah yang benar, kerja Eh, dia justru malah bikin bermak jeans kayak gini Jadi gimana itu Jadi untuk apa namanya, rumah denim jeans ini memang sudah dari kapan ya, Liet? Kalau bikinnya sih 2011 2011, oke Cuma untuk yang pertama kali bikin bikin bikinnya itu, eh, pokoknya itu 2012 2012, ayuh Udah akhirnya sampai sekarang ini Sampai sekarang ini Tapi emang benar ya tadi yang saya bilangnya bahwa sebetulnya gak disetujuin sama orang tua Awal benar Bentrok ya sama orang tua Nah, untuk pengennya, pengennya orang tua pengennya kuliah dulu yang benar lah Ya, habis itu Sekarang udah buka di berapa cabang ya? Kalau cabang, sekarang udah ada 3 cabang Dulu, kalau 4 itu tempat Sebenarnya 4 Sampai tempat vendor-nya Khususnya di brand-nya Tapi kalau untuk pemitran baru 1 atau 5 sendiri Tapi sebelumnya emang sama orang tua sempat 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 di online Bisa ceritain dulu waktu itu Gimana di online sama? Awalnya kan, untuk usaha Usaha orang tua ya Maksudnya kalau pun usaha, jangan percaya lah Karena saya jadi istilahnya kuliah masih belum serius lah Terus saya juga anaknya agak males-malesan kan Tetap jalan usaha Sempat namanya Don juga, namanya Nyato juga Tipu kan? Nah Tiga tujuh lapan kan? Ternah Waduh, sempat ya? Sempat namanya Tiga tujuh lapan Waduh Tapi, tapi Akhirnya gimana? Akhirnya sampai bisa bangkit lagi Karena dari situ punya pengalaman kan? Beragalan itu kan Apa namanya istilahnya? Ilmu yang paling berharga Yes Jadi dari situ, dari situ Dari situ, kita gimana cara menikuti itu semua Dari situ belajar Akhirnya sangat sejauh ini lah Kalau untuk bisnisnya sendiri Ini mulai berbisnis ya Ali sendiri Itu dimulai dari langsung di bisnis denim ini Atau sebelum-sebelumnya waktu sekolah? Sekarang kan kuliah ya Masih sekolah mungkin pernah Sekolah juga Pernah juga ya Kayak jual-jual, minum juga Palingan Kalo pahalian sekarang sih pas lagi kuliah Minum air mineral atau air Nah, jadi kalau dulu waktu kuliah EWTSM dulu Setelahnya juga ada aqua gelas gitu kan Harga produsnya itu kan Rp14.000 Belum harus Rp14.000 Setelahnya di tiap kelas-kelas ya kan Oh Untungnya Rp500 x Rp40.000 itu udah Rp20.000 Untungnya Rp6.000 peredusnya Wih Soalnya di 24 kelas Lumayan Itu waktu ngasih SMA? Aduh gue dulu SMA kemana ya? Akhirnya sekarang kan bisnisnya Ali akhirnya lebih pencuat lagi Ketika di denim and jeans ini kan Apa namanya permak rumah Rumah denim and jeans Nah Itu dari dulu Pernah joinan sama temen Atau memang sendiri terus? Kalo join tuh pernah ya Cuma beda konsep lah Begitu Beda konsep Kalo menek konsep Kalo menek konsep Kalo menek konsep Kalo saya menek spesialis jeans Specific jeans ya Wow Jadi kira sampai sekarang kayak gini ya So far ini Sudah mempekerjakan berapa karyawan nih? Kalo total keluhan ya Sampai kembang yang disanapun Total 24 Sampai operasional ya kesuruhan ya Dari 5 store ini ya? Dari 5 store ini ya? Dari sehari bisa produksi berapa tuh? Kalo produksi sih lapis ya Kalo misalkan 30-an online ya Sampai 80-an lah 80-an lah Selama orang berniat Akhirnya coba bikin Twitter Instagram Ya kan IGN Website Kira-kira Waktu Ali mulai merintis gitu Segala macem Jatuh bangun Sekarang kira-kira ada gak Temen-temen yang mulai ikutan-ikutan Untuk usaha lagi? Banyak Temen justru makin banyak yang usaha Yang dari kerjaan juga banyak Maka disini di Goroma Deni Kita ngasih kesempatan buat anak-anak muda Sekarang nih Ya gimana mereka mau bikin punya perotang sendiri Iya Mau dari kemeja Dari tanah Dengan partai satuan atau dua piscis lah Paling sedikit lah Mereka berusaha ke logom mereka sendiri Jadi 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 mahasiswa bisa menginspirasi anak-anak mahasiswa lain ya Iya Sebenernya saya juga masih Ngapain masih ngesot lah Oh iya Yang penting kita lihat progresnya aja Oh iya Mas kan kita ngomongin soal ini nih Jadi rumah denim and jeans ini Jadi sebetulnya disini Apa ini Permak nih Nah Permaknya ini jalan-jalan Lepis-lepis dari sebuah Iya bener Itu bedanya Ya Bedanya disini kita lebih Menggunakan mesinnya Dimana kalo Pemak itu Kita misalkan dalam mesinnya juga Enggak subscribe Sembarang itu aja Karena pemak itu Mesti agar juga kan Kalo silahnya bukan silahkan Silahnya kalo misalkan yang Bikin ya Yang bambang lepis itu Lepis-lepis Ada temburu-lepis Kalo pernah itu harus dibongkar dulu Oh oke Ya Kami gilin telah Kami gilin telah Kami gilin telah Kami gilin telah Oke Jadi mungkin bedanya disini Selain bisa permak Juga bisa custom ya Bener Jadi kita bisa Misalnya kita punya ide-ide apa nih Kita bisa salurin ke Apa Tukang jahitnya Karena dia yang Eksekusi Iya bener Kalo misalnya mau Ada ide Ada gambar Atau mau ngolak Mau ngolak Kalau misalnya Untuk customnya sendiri Jadi prosesnya seperti apa itu Kustomnya Nah jadi kalo custom itu Prosesnya pertama Ada pengukuran dulu Ngukur Habis itu ada kola Ada sekolah itu ada Ngotong-ngotong bahannya Habis itu baru dijari Aduh Kalo liat bahannya Disitu ada bahannya Oh ada Oh ini bahannya Wih Oh ini yang wash ya Iya itu bahannya Kayak gini ya Jadi Sebetulnya yang datang disini Ada siapa aja ya Dengan doang kan Biasanya lebih banyak ke Mahasiswa sama pelajar Nah itu kalo di dalam Mal genre ini Kebanyakan Keluarga Keluarga ya Mereka belanja Mereka rumah Kadang harus selesai bikin Oh gitu Sampai ekspat Ada yang di batang gak Oh banyak Paling banyak yang ekspat disini Kalo gitu kalo misalnya Kita mau Liat proses produksinya Boleh kita Dimana disini Di Palang Oh dimana Di Pamulang Boleh sekalian Apa Ukur ya Oh siap Siap Langsung dimana nih Oke Kita jalan Let's go Bye 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 Bye